Assalamualaikum Sobat Football United Matthijs Delich ini sangat kencang ya Di beberapa waktu terakhir Dikabarkan menjadi pemain belakang Yang paling diincar saat ini di Manchester United Sebelumnya sangat kencang Jared Brandwaite Manchester United sudah melakukan penawaran pertama 35 juta ditolak oleh Everton Everton ingin sekitar 65-70 juta ya Sangat tinggi sekali Dan sampai dengan video ini gue bikin Belum ada tawaran kedua Yang dilakukan oleh Manchester United Kenapa? Karena menurut gue Manchester United Baru akan melakukan tawaran kedua Kalau memang melihat ada situasi Dimana Everton ini punya kemungkinan Untuk menurunkan harga tersebut Dan situasinya saat ini Nampaknya semakin sulit Menurut gue secara ringan amatiran Kenapa Everton sudah melakukan Proses penjualan dari beberapa pemainnya Dan ini mendatangkan income Dan setelah income ini datang Nampaknya membuat Everton ini Tidak dalam situasi yang darurat Harus menjual Jared Brandwaite Sehingga nampaknya agak buntu nih ya Situasi antara Manchester United Dan juga Jared Brandwaite Yang walaupun disebutkan sang pemain Tidak masalah bermain di Manchester United Walaupun tanpa Champions League Nama lainnya John Clearto Diboe Terblok oleh aturan FIFA Manchester United akan melakukan Langkah hukum Apakah akan berhasil atau tidak Menurut gue Situasinya tidak besar ya Kemungkinan tersebut Tapi Ineos tetap ingin Berusaha maksimal mencobanya Dan ini dia Langkah dari Ineos Mereka tidak berhenti Di satu dua nama saja Walaupun masih dalam proses Mereka juga sudah menyiapkan nama lain Yaitu dalam hal ini adalah Matthijs Delich Dan Kalau gue ambil misalnya Dari artikel yang ditulis Dan akan gue bahas di video ini ya Dari The Athletic Dan Sheldon menulis Kalau Manchester United ini Sedang melakukan pembicaraan Dengan Bayern München Terkait dengan Matthijs Delich Manchester United saat ini Telah atau sedang berbicara Dengan Bayern München Terkait dengan kemungkinan transfer Dari Matthijs Delich The Athletic pertama kali mengungkapkan Keinginan Manchester United Ketertarikan Manchester United Di tanggal 28 Juni Dan sekarang Klub Premier League ini Semakin terbuka Dan melakukan diskusi Formal Dengan Bayern München Wow Berarti diskusi secara formal Sedang dilakukan dengan Matthijs Delich Pemain berusia 24 tahun Posisi central defender Ini telah berada di radar Dari Manchester United Setelah dia mampu menembus Tim Ajax Dari tim muda Ajax ya Wow Berarti sudah sangat lama sekali Nama Delich ini berada di radar Manchester United Sebelum bahkan dia bergabung di Juventus di tahun 2019 Pemain Belanda Internasional ini Menghabiskan 3 tahun di Itali Sebelum bergabung Ke Bayern München Dan membuat 30 penampilan Musim yang lalu Ketertarikan Manchester United ini Tentu saja juga disertai oleh Erik Ten Hag ya Manager Manchester United saat ini Yang pernah melatih Delich di Ajax Dan ingin mendatangkan Pemain internasional Belanda ini Ke Old Trafford Saat ini Delich Masih ada kontrak di Bayern München Sampai dengan tahun 2027 Dan tentu saja ada fee Ataupun juga biaya Yang harus dibayarkan Dan dilihat saat ini Punya kemungkinan yang lebih realistis Dari pilihan lain Seperti Jarrett Brentwood Manchester United telah melakukan Tawaran 35 juta Plus 8 juta add-ons Berarti total 43 juta ya Untuk Brentwood Tapi ditolak Karena Everton menginginkan Angka 70 juta pounds Walaupun Pengejaran Kepada Delich ini Tidak tergantung Pergerakan kepada Brentwood Artinya Tidak tergantung ya Dengan situasi Brentwood Pemain Belanda ini Saat ini dilihat Sebagai Kandidat yang Cukup kuat Untuk memperkuat Lini belakang Manchester United Manchester United Memiliki beberapa opsi Di lini belakang Tapi Jean-Claire Todibu Tidak bisa direkrut Dari Nice Dan Real Madrid Saat ini berada Di posisi terdepan Untuk mendatangkan Lenny Zorro Apakah Manchester United Akan mendatangkan Satu atau dua Pemain baru Di posisi back tengah Ini akan tergantung Dengan Pemain yang cabut Karena mereka Membutuhkan Situasi Atau penambahan Finansial ya Untuk Membebaskan Skuadnya Di artikel ini Juga ditulis Kenapa Manchester United Menginginkan The League Salah satu Prioritas Di bursa Musim transfer Musim panas ini Adalah Memperkuat Lini belakang Eric Tenha Rafael Fallon Telah meninggalkan Klub Setelah Klub Tidak Menyetujui Atau Tidak memutuskan Untuk Memperbarui Kontraknya Dan ini Berarti Bahwa Manchester United Kekurangan Satu Centerback Lisandro Martinez Ini Kehilangan Banyak Waktu Di musim lalu Karena Cidra Dengan Harry Maguire Juga Beberapa Kali Tidak bisa Memperkuat Tim Karena Permasalahan Fisik Bahkan Dia tidak Bisa Memperkuat Inggris Di Piala Eropa Eric Tenha Bahkan Harus Mempercayakan Kepada Willy Kambuala 19 tahun Dari Akademi Untuk Bisa Memperkuat Lini belakang Dengan Victor Lindelof Beberapa Kali Juga Cidra 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 Inilah Yang Membuat Manchester United Mengalami Kesulitan Di Musim Lalu Dan Mereka Tidak Ingin Berada Di Posisi Yang Sama Musim Depannya Jadi Memang Ada Pro Contra Terkait Dengan Delik Yes Gue Paham Soal Masalah Cidra Mungkin Soal Masalah Kemampuan Tapi Soal Masalah Sesama Pemain Belanda Gue Tidak Melihat Ada Permasalahan Disitu Kalau Memang Pemain Bagus Kenapa Tidak Dan Terlebih Dia Sudah Pernah Bekerja Sama Dengan Eric Ten Terlebih Siapa Harus Mengambil Karena Siapa Karena Suara Fans Kan Tidak Demikian Menurut Gue Kesepahaman Antara Pelatih Dan Juga Pemain Dan Juga Sebaliknya Ini Sangat Penting Untuk Perkembangan Pemain Terutama Penampilan Di Atas Lapangan Dan Ditambahkan Ternyata Manchester United Sudah Mengikuti Matthijs Delih Ini Bahkan Ketika Dia Masih Berada Di Tim Muda Nah Ini Fakta Yang Sangat Menarik Hal Lainnya Tadi Disebutkan Bahwa Manchester United Ingin Memperkuat Lini Belakangnya Dengan Situasi Musim Lalu Dan Opsi Opsi Juga Sudah Ada Hanya Saja Manchester United Tidak Bisa Bergantung Saja Kepada Opsi Tersebut Artinya Begini Manchester United Tidak Bisa Bernegosiasi Terus Dengan Everton Terkait Dengan Jared Bradway Dimana Mungkin Everton Saat ini Seperti Gue katakan Di awal Tidak Dalam Situasi Harus Menjual Jared Bradway Leni Zoro Lebih Memilih Real Madrid Ini Jelas Sulit Jean-Claire Todibo Ada Permasalahan Aturan Dengan UEFA Jadi harus realistis Juga Nama-nama Lain Yang disebutkan Oleh Fans Ya Itu Masuk Radar Fans Tapi Tidak Masuk Radar Manchester United Yang Saat Ini Jangan Lupa Di posisi Recruitment Ada Ineos Jadi Tidak Hanya Tentang Eric Tenhach Saja Ada Ineos Juga Dimana Mereka Yang Mengepalai Situasi Football Operation Recruitment Itu Termasuk Di Football Operation Mereka Ada Apa Ada Peran Yang Sangat Besar Di Sana Sehingga Ada Rekomendasi Dari Pelatih Misalnya Ineos Juga Memberikan Persetujuan Di Sana Kalau Memang Oke Ya Selanjutkan Kalau Tidak Hentikan Dan Dari Situ Gue Melihat Target Sangat Realistis Metash 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 Delih Hanya Tergantung Dua Hal Nomor Satu Adalah Biaya Transfer Yang Diharapkan Jauh Lebih Rendah Daripada Jared Brent Dan Nomor Dua Yaitu Adalah Tentang Gajinya Yang Sekitar 300.000 Euro Per pekan Kalau Lebih Tinggi Daripada Itu Gue Pikir Enggak Tapi Kalau Seandaikan Paling Tidak Sama Angkanya Disitu Mungkin Bisa Dipertimbangkan Kalau Lebih Di Bawah Well Manchester United Juga Tidak Bisa Terlalu Keras Dalam Melakukan Negosiasi Kenapa Pilihan Semakin Tipis Tapi Keperluan Untuk Memperkuat Lini Belakang Ini Merupakan Sebuah Keharusan Kurang Lebih Demikian Membahas Terkait Dengan Metash Delih Tadi Gue Ambil Dari Salah Satu Artikel Yang Sangat Menarik Dari The Athletic Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Solat Dan Juga Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you